Intro Hai Sobatnya Alam, berjumpa lagi di Berita Sedan, berita seputar Ramadan. Nah, kali ini akan ada beberapa mitos dan fakta seputar bulan Ramadan. Kira-kira apa aja sih? Yuk, kita simak videonya. Setiap musli wajib melaksanakan puasa Ramadan ya tentunya. Selain diwajibkan, menjalankan puasa juga memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Hanya saja dalam perkembangannya ada beberapa mitos yang masih dipercaya orang saat berpuasa. Gak sedikit nih mitos tentang puasa yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Itu sebabnya kamu perlu mengenali mitos dan fakta puasa Ramadan agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Dan ini dia beberapa fakta di bulan Ramadan. Fakta yang pertama yaitu adalah buka puasa dengan makanan manis. Sebagian orang masih menganggap sebaiknya tidak makan makanan manis ya untuk berbuka puasa karena berbahaya bagi kesehatan. Faktanya, makanan manis terutama buah-buahan sangat dianjurkan untuk berbuka puasa. Selama puasa 8 jam lamanya, tubuh kehilangan energi. Buah-buahan yang manis seperti kurma, pisang, alpukat sangat baik dikonsumsi untuk menggantikan energi yang hilang selama berpuasa. Tapi sebaiknya kamu juga perlu memperhatikan asupan makanan yang akan kamu konsumsi untuk berbuka agar tidak menambah kalori di tubuh kamu ya. Nah mungkin buat kamu yang pengen makan kurma, dianjurkan hanya dengan 2-3 butir aja dan disertai minum air putih dulu ya teman-teman. Berbuka dengan makanan manis juga dianjurkan dalam agama Islam. Namun sebaiknya kamu menghindari makanan dengan pemanis buatan yang tinggi kalori tapi rendah nutrisi ya teman-teman. Karena hal ini akan buruk untuk kesehatan kamu. Dan fakta yang kedua yaitu penderita mah gak boleh puasa. Hmm faktanya orang pengidap mah boleh kok ikut berpuasa asalkan dengan beberapa syarat tertentu. Yang pertama yaitu pastikan konsumsi makanan tidak men-trigger munculnya penyakit mah saat sahur atau berbuka. Konsumsi makanan pedas, asam, dan asin sebaiknya dihindari ya agar mah tidak kambuh. Penderita mah juga sebaiknya tidak langsung tidur setelah makan karena berpotensi meningkatkan asam lambung. Nah kalau tadi kan kita udah ngomongin fakta-fakta di bulan puasa. Oke kali ini kita langsung cus ke mitos-mitos yang ada di bulan puasa. Dan mitos yang pertama yaitu sebaiknya tidak berolahraga saat berpuasa. Hmm, Manager of Nutri Food Research Center Felicia Kartawijaja mengatakan, olahraga ini penting dilakukan meski sedang berpuasa. Karena olahraga dapat menjaga tubuh agar tetap bugar dan segar saat berpuasa. Namun ada jam-jam tertentu di mana kamu sebaiknya berolahraga. Seperti menjelang berbuka puasa sambil menunggu waktu mahrib atau setelah berbuka puasa. Mitos yang kedua yaitu makan banyak saat sahur supaya tidak lapar. Nah sobat ngalang sebaiknya kamu juga gak makan terlalu banyak ya saat sahur maupun saat buka puasa. Karena makan banyak dalam satu waktu dapat meningkatkan resiko terkena opesitas hingga diabetes. Hmm, gak mau kan? Dan makan banyak saat sahur juga gak bikin kamu kenyang lebih lama. Justru malah bikin perut kamu kembung dan gak nyaman. Jadi makan secukupnya aja ya teman-teman. Dan mitos yang ketiga yaitu gak masalah kalau gak sahur. Hmm, ini nih. Sebaiknya kamu gak ngelewatin waktu sahur ya teman-teman. Karena kalau kamu gak makan sahur bisa menyebabkan dehidrasi dan kekurangan energi. Sehingga kamu akan merasa lemas sepanjang hari. Kekurangan energi juga bisa menyebabkan pusing dan membuat kamu jadi gak produktif. Lewatkan sahur juga bisa menyebabkan kamu jadi makan lebih banyak atau overeating saat berbuka puasa. Padahal makan berlebihan gak bagus untuk kesehatan. So, intinya sahur itu penting banget buat kesehatan. Jadi teman-teman, jangan sampai kamu gak sahur ya. Nah, jadi demikian mitos dan fakta yang ada di bulan Ramadan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan terus saksikan berita sedan, berita seputar Ramadan. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa.